jahe untuk jahe tersebut kalian bau seperti terlebih dahulu halo guys masih di radar pertanian pertanian untuk masa depan jadi kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya kita untuk membuat ramuan untuk bisa ini digunakan untuk ramuan sapi jadi biasanya ini kan ada ramuan sapi untuk PMK atau biasa disebut virus PMK yang sangat mematikan jadi kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya yang pertama kalian siapkan gula merah seperti ini gula merah atau gula aren gula aren kalian bisa dibeli untuk di pasar-pasar terdekat juga kalian siapkan obat-obatan tradisional seperti jahe ini ya untuk jahe tersebut kalian bau seperti terlebih dahulu ini jahe ada kencur ada kunyit dan juga ada temulawak jadi kalau misalkan bahan-bahan sudah terkumpul seperti ini yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian mengupas nah untuk mengupasnya sendiri kalian bersihkan seperti ini ya tapi ini kalian bisa bersihkan itu menggunakan air ataupun menggunakan juga pisau ya jadi menggunakan air bersih dan menggunakan pisau nah jika sudah nanti boleh kalian potong-potong boleh kalian potong-potong seperti ini kecil-kecil ya seperti ini nah nanti seperti ini potong-potongannya nah untuk airnya itu 15 gelas ya ini diberitahukan airnya 15 gelas dan setelah itu jika sudah diberikan diberikan air nanti kalian bisa direbus airnya dimasukkan ke dalam pantai seperti ini direbus selama 30 menit selama 30 menit dimasukkan ke kompor gas jika semuanya sudah dicampurkan kalian tinggal tunggu saja hingga mendidih dan juga nah seperti ini nanti jadinya seperti ini terus jika sudah semuanya tercampur nanti warnanya seperti ini nah ini adalah yang sudah bisa kalian campurkan untuk minum air sapi yaitu untuk menangkal dari adanya virus PMK jadi mungkin itu saja video yang dibagikan semoga bermanfaat untuk pengenalan obat tradisional untuk virus PMK selamat pagi selamat menikmati